Pemirsa Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi menyikapi solusi mengurai kemacetan akibat angkutan batubara. Dewan usulkan pemerintah Provinsi Jambi serius dalam menangani masalah yang disebabkan truk batubara. Usulkan pengawasan truk batubara ditingkatkan dan merealisasikan program angkutan kendaraan ganjil genap. Ribuan angkutan batubara yang setiap hari melintas di jalan publik telah menimbulkan rentetan masalah. Mengakibatkan pengguna jalan ikut terjebak kemacetan dan waktu tempuh di jalan semakin panjang. Sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang pas dalam menanggulangi masalah berkaitan dengan batubara. Salah satunya adalah kemacetan panjang dan kerusakan jalan. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan, intinya perekonomian Provinsi Jambi harus jalan, potensi sumber daya alam dikelola dengan baik. Namun di satu sisi, mekanisme pengangkutan peraturan lalu lintas batubara harus dilakukan pemerintah dan negara sehingga kemacetan dapat dihindarkan. Pemerintah juga diminta harus serius dalam mengurai kemacetan dan program angkutan kendaraan ganjil genap dapat direalisasikan. Namun sampai dengan sekarang program tersebut belum dilaksanakan, dengan artian pengawasan harus ditingkatkan. Saya kira intinya gini, ekonomi harus jalan, potensi sumber daya alam kita harus dikelola dengan baik. Tapi juga di satu sisi, mekanisme pengangkutan lalu lintas angkutan batubara harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga kemacetan itu bisa dihindarkan. Coba bayangkan, akibat kemacetan itu juga jalur logistik kita untuk angkutan bahan pangan kita juga harus jadi terambat. Sementara waktu bahan pangan kan mudah rusak dan juga yang dirugikan adalah masyarakat kita. Oleh karena itu pemerintah juga harus serius mengurus dan mengurai untuk mengurai kemacetan. Dan sebenarnya sudah ada program angkutan kendaraan yang ganjil genap. Tapi ternyata sampai hari ini juga tidak bisa dilaksanakan artinya pengawasan yang perlu ditingkatkan ke depan. Terima kasih telah menonton!